Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejadulan. PT. Colby Pharma bekerja sama dengan Radio Kesayangan Onda mempersembuhkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Entrostop Obat Sakit Perut Terlengkap Kasiat Ranggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9 Kisah Saur Sepuh, produksi Harafana Rekord. Naskah karya Niki Kostasik, kiasa musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-49 ini menampilkan Feri Fadli sebagai Brahma, Wendaka Lubis sebagai Jamali, M. Adang sebagai Kijara, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Mihardja sebagai Kepala Desa Waruga, dan Cucung AS sebagai Kijemang. Inilah Darah Putra Sanggam, babak ke-49. Ebu-ebu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main thread, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop thread Mules diare dan disentri Buang-buang air, Main thread, main thread, Stop thread Dengan entro stop Mules dan main thread Datangnya pendata Sini thread, anak thread, Apa obatnya Entro stop Alias build stop thread Ebu-ebu, alias stop thread Bapak lengkap dengan dua kasihan Nomor satu Stop mengkret Nomor dua Segarkan badan Stop thread Makanya Makan si makan Tapi yang kotor-kotor jangan dijangkau Dan ingat, sediakan selalu entro stop Alias build stop thread Jaminan keamanan perut Anda Stop thread Dengan entro stop Bilangin yang lain ya Entro stop alias build stop thread Produksi Kalde Farma Streset Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh Di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan Video-video lawans tentang kejadian Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh Di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejadian bulan Jamali Sebagai seorang tabib yang terkemuka Maka dalam tempo yang singkat Wabah penyakit yang melanda desa waruga Dapat ditumpas sampai tuntas Begitu pula Warga penduduk yang terkena penyakit tersebut Dapat disembuhkan seluruhnya Seluruh rakyat desa waruga Merasa lega dan gembira Bahwa kini Mereka telah bebas Dari wabah penyakit Yang sangat mengerikan tersebut Kemudian Setelah semuanya dianggap selesai Brahma dan Tumenggung Jamali Pulang kembali ke ibu kota Kerajaan Madangkara Kenapa Tuhanku terkesa-kesa Saya bersama seluruh rakyat desa waruga Alangkah bahagianya Seandainya Tuhanku Tinggal lebih lama disini Aku pun suka akan desa ini Tapi tentu saja aku tidak bisa hanya memikirkan sebuah desa saja Sebab masih ada ratusan desa lainnya yang juga memerlukan perhatianku Daulat Tuhanku Dan aku berjanji Akan menempatkan seorang tabib disini Paling tidak secara teratur Setiap lima hari sekali Seorang tabib akan memeriksa kesehatan penduduk disini Oh Terima kasih Tuhanku Itulah yang selalu hamba impi-impikan Secepatnya akan aku urus Bukan begitu Tumunggung Jamali Daulat Tuhanku Benar Pengadaan tabib-tabib ke desa-desa yang terpencil Akan segera diatur Nah Kau dengar sendiri kepala desa Tumunggung Jamali sendiri nanti Yang akan mengatur penyebaran tabib-tabib ke desa-desa Daulat Tuhanku Hamba Mengaturkan terima kasih Baiklah Sudah saatnya aku harus kembali ke istana Daulat Tuhanku Hamba dan seluruh rakyat desa waruga Memanjatkan doa Agar perjalanan Tuhanku lancar Dan selamat tak kurang suatu apa Sampai di istana kerajaan Madangkara Iya, iya, iya Terima kasih Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul Di channel Keselangan Jabil Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan Video-video lawan Tentang kejabulan Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul Di channel Keselangan Jabil Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan Video-video lawan Tentang kejabulan Kita sudah berada jauh di luar Wilayah desa waruga Apakah kita akan mempercepat Perjalanan dengan mengerahkan ilmu lari cepat Daulat Tuhanku Tetapi Hamba punya permohonan Permohonan apa itu Hamba ingin singgah di Kademangan Cangkudu Untuk apa Di Kademangan Cangkudu Hamba punya pengalaman yang menarik Tuhanku Oh iya Begini Tuhanku Ketika Hamba dalam perjalanan ke desa waruga Terasa ada usaha Untuk memperlambat perjalanan Hamba Yang diperbuat oleh Kademangan Cangkudu Memperlambat perjalanan Iya Niat Hamba singgah di Kademangan Cangkudu Hanyalah untuk menumpang istirahat satu malam saja Besoknya baru melanjutkan perjalanan ke desa waruga Akan tetapi kedatangan disambut dengan beriah Hamba diperlakukan sebagai seorang tamu agung Hmm Bukankah itu enak? Hmm Sebab tentu kau dijamu dengan istimewa Justru itulah yang nampak tidak wajar Tuhanku Maksudmu? Hamba dihormat secara berlebih-lebihan Diladeni sebagaimana seorang raja Dan puncaknya pada malam hari Ketika Hamba sudah memasuki kamar untuk istirahat Seorang wanita yang cantik masuk ke kamar Hamba Katanya akan menemani Hamba tidur Ah Terus? Ya Hamba menolak mentah-mentah Tuhanku Tuhanku jangan memperolok-olok Hamba Loh Aku kan hanya tertawa Tuhanku Hamba seorang laki-laki Dan masih bujangan Dan ya terus terang Hamba akui Bahwa Hamba bukanlah laki-laki yang baik Jangankan oleh wanita yang cantik Dengan bentuk tubuh yang mengkiurkan Oleh wanita biasa Hamba bisa tertarik Tuhanku Ya Tetapi malam itu Hamba benar-benar muak Ya Mungkin karena perlakuan yang Hamba terima terlalu istimewa Sangat berlebih-lebihan Hamba jadi curiga Ada apa dibalik itu semuanya Jadi ketika wanita yang bernama Purwanti itu Masuk ke dalam kamar Hamba Hamba jadi curiga Hamba mencium sesuatu yang tidak beres Maka Langsung Hamba usir wanita itu Dan saat itu juga Hamba putuskan Untuk melanjutkan perjalanan Bagaimana sikap Kedemang Cangkudu Ya Dia berusaha keras Untuk menahan Hamba Disarankan Agar Hamba Tidak tergesa-gesa Masih banyak waktu Untuk pergi ke desa Waruga Bahkan dikatakannya pula Bahwa di desa Waruga Sebenarnya tidak ada wabah penyakit Penduduk hanya sakit biasa saja Tidak terlalu kawat Benarkah Demang Cangkudu berkata begitu Benar tuanku Apa maksudnya dia berkata begitu Itulah yang Hamba tidak mengerti Dugaanmu itu benar Sebab walau bagaimana Dialah yang bertanggung jawab Di dalam menyalurkan tenaga tabib Ke desa-desa bawahannya Termasuk desa Waruga ini Betul tuanku Rupanya dia tidak ingin Cara kerjanya yang tidak beres itu terbongkar Maka dia berusaha untuk memperlambat perjalanan Hamba Iya Pasti Orang itu ada hubungannya dengan Demang Cangkudu Maksud tuanku? Siapakah yang tuanku maksud dengan orang itu? Manusia bertopeng Hah? Manusia bertopeng? Iya Demang Cangkudu bekerja sama dengan manusia bertopeng itu Dengan alasannya adalah Manusia bertopeng itu mencegat kau di tengah perjalanan Oh Iya Benar Benar tuanku Bahkan sebelum si manusia bertopeng itu mencegat Hamba Ada sepuluh orang komplotan penjahat yang menyerang Hamba Nah Semuanya itu diatur oleh Demang Cangkudu Demang Cangkudu harus dihukum Ayo Kerahkan ilmu lari cepatmu Kita menunjukkan kedemangan Cangkudu Daulat tuanku Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejadulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejadulan. Sekarang badanku terasa segar. Mana si Lugina? Waduh, tidur. Enak benar si Lugina tidur. Hei, bangun. Bangun Lugina, bangun. Gijarah. Ayo bangun. Iya, iya. Kau ini dasar penidur. Di dalam sebuah goa yang sempit dan lembab begini bisa tidur dengan enak. Habis menunggu kau bersemedi lama banget. Sampai satu hari satu malam. Aku tidak mengalami luka dalam sedikitpun. Tapi peredaran darahku menjadi tidak karu-karuan. Itu yang menyebabkan aku bersemedi cukup lama. Sebab untuk mengatur kembali jalannya, peredaran darah tidak mudah, Lugina. Kau salah sih. Salah? Ya, seharusnya saat itu juga kau bunuh Brahma. Waktu dia sudah lempas tertelungkup. Kau pukul atau kau injak dengan kekuatan yang dasar. Dia pasti binasa. Aku tidak bisa melakukannya, Lugina. Kenapa? Tenagaku sudah habis. Habis? Kelihatannya saat itu memang aku tetap kuat. Masih tetap bisa berdiri dengan kongkoh. Padahal tenagaku benar-benar sudah habis. Saat itu aku sudah lumpuh. Hanya karena Ajan Waring ini sungsang yang ampuhlah. Maka aku tidak roboh. Amruk ke tanah. Oh, pantas. Itulah makanya ketika kau mau dikeroyok oleh temengkung Jamali. Sinopati, Indra Kumala, dan Panglima Ringkin kau melarikan diri. Iya. Kau sahalasi melarang aku itu campur. Kalau tidak, aku bisa merebohkan tiga orang pejabat tinggi itu. Kau belum saatnya untuk terjun ke dalam suatu pertarungan yang mempergunakan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, Lugina. Iya. Meskipun kau sudah menguasai Ajan Waring ini sungsang, tapi belum sempurna. Kau masih mentah. Belum matang untuk menyerap Ajan Waring ini sungsang secara murni. Dan yang kau hadapi bukan manusia yang mentah, tapi manusia-manusia yang sudah matang. Seperti itu Menggung Jamali, dia sudah menguasai Ajan Tapak Saketi dengan baik. Senopati Indra Kumala juga menguasai Ajan Tapak Saketi. Sedangkan Panglima Ringkin, selain menguasai Ajan Tapak Saketi, juga menguasai Ajan Tatu Geni dengan sempurna. Nah, kalau ketika orang itu menggabungkan kekuatannya, maka aku akan hancur. Memang sinting orang-orang Madangkara itu. Semuanya rajin mempelajari ilmu kadikjayaan. Hah, pantas mereka sangat kuat. Itulah makanya jauh-jauh hari aku sudah berkata. Bercuma melawan orang-orang Madangkara dengan kekerasan. Sebab kita sendiri yang akan celaka. Iya. Mereka harus dilawan dengan cara lain, yang halus tapi lebih berbahaya. Jadi kesimpulannya, Ajan Waringin Sungsang tidak bisa mengalahkan Ajan Serajiwa. Seimbang. Seimbang. Kholia sendiri bukan. Aku tidak hancur menjadi tepung. Juga Brahma tidak hancur menjadi debu. Dia hanya lemas. Dan aku yakin, saat ini dia sudah segar bugar kembali. Seperti juga aku, sudah sembuh sama sekali. Iya. Benar-benar luar biasa tuanku Brahma itu. Ilmunya banyak. Ya, dan yang paling aku takuti, Ditki Ibeng. Oh, Ditki Ibeng. Ilmu Setan. Ketika Brahma membuka ke sepuluh jari-jari tangannya, aku menjadi ngeri. Sebab dia sedang mengerahkan Ditki Ibeng. Dan kau berhasil disedot oleh dia. Itulah. Tidak ada seorang pun akan sanggup mengangkat aku dari tanah. Di saat aku sedang mengerahkan Ajan Waringin Sungsang. Tapi Brahma sanggup. Ketika tubuhku perlahan-lahan naik ke atas dan mengembang di udara, aku sudah pasrah. Kemudian perlahan-lahan aku melayang mendekati Brahma. Dan agak sedot Ditki Ibeng, aku rasakan sangat kuat. Aku benar-benar sudah kehilangan akal. Untung aku ingat pesan Eyang Penembahan Pasupati. Bahwa Ditki Ibeng jangan dilawan. Jangan dilawan. Biarkan saja. Ikuti kemana arah sedotannya bergerak. Yah, aku biarkan saja tubuhku disedot. Dan ketika dia memeluk aku, aku pun cepat-cepat memeluk dia. Disitulah aku dan Brahma sama-sama matik puncak dari semua ilmu Kadikjayaan. Dan hasilnya, kami sama-sama lumpuh. Apakah tidak lebih baik kita sekirap pergi ke Gunung Sabah menjumpai guru kita, Penembahan Pasupati? Benar. Aku harus melaporkan semuanya. Agar Penembahan Pasupati mendapat gambaran bagaimana sebenarnya inti kekuatan dari Ajan Serat Ciwa itu. Ya. Pak, itu maruan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stopcret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stopcret ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan itu, yang itu. Ini? Itu tuh. Hahaha. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Ini, itu. Yang betul ini. And throw stop. And throw stop. Pil stopcret. Pil stopcret. And throw stop. Pil stopcret alias and throw stop. Dengan dua khasiat. Nomor satu, sembuhkan mencret. Nomor dua, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat. Stop, stop. Dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stopcret hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat, entro stop. Serefet. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel kesayangan Jabul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan. Sampai jumpa. Nanti ada apa? Aku mendengar suara kuda. Kuda? Ya? Ya, benar. Suara derap kaki kuda yang dipacu dengan cepat. Datangnya dari arah sana. Di lereng lembah sebelah sana. Siapa dia? Kita tunggu di sini, sebab jalanan kecil itu akan menanjak dan lewat di depan kita ini. Iya. Nah, itu dia muncul. Jauh sekali. Aku tidak bisa mengenanya dengan jelas. Biarkan saja, nanti juga akan mendekati jalanan ini. Iya, iya. Demang Cangkudu. Iya, kau benar. Nah, penunggang kuda itu, Demang Cangkudu, mau kemana dia? Ah, kita hadang tepat di mukanya. Iya. Gijara, Lugina. Nah, mau kemana kau, Demang Cangkudu? Mau, aku tidak tahu. Kau memang kelihatan sedang bingung. Ayo turun dari kuda, dan kita bicara dengan tenang. Baik, baik. Iya. Pak, itu maruang gak ada. Enggak sembuh-sembuh, mencretnya. Hah? Obat yang kau beli kemarin, bukan pil stopcret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya, ya. Salah ya, Bu, ya. Aku gak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stopcret ya. Pil stopcret, entro stop. Pil stopcret, alias entro stop. Dengan dua khasiat. Nomor satu, sembuhkan mencret. Nomor dua, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop-stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stopcret, hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop. Ingat, entro stop. Seleset! Anda sedang mendengarkan sandiwara Radiosaur Sepuh di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejadulan. Tidak, Pak. Aku melarikan diri Melarikan diri? Salah seorang anak buahku melaporkan Tung Mung Jamali pergi ke desa waruga tidak sendiri Melainkan berdua dengan tuanku beramah Nah, daripada aku dihukumkan Tung Bukankah lebih baik aku lari? Tapi kan belum tentu pulangnya akan mampir ke kademangan Cangkudu Sudah pasti, Lugina Nah, Tung Mung Jamali pasti akan melaporkan kecuranganku kepada tuanku beramah Lalu kau akan melarikan diri kemana? Ya, itulah aku bingung Mungkin aku akan pergi ke kerajaan Tanjung Singkuru Kau ada kenalan di sana? Eh, tidak punya apa-apa Untuk apa kalau begitu kau ke sana? Apakah kau akan jadi gelandangan? Ya, aku membawa uang banyak sekali Aku membawa perhiasan Emas, permata, intan berlian aku bawa juga Jadi, di ibu kota kerajaan Tanjung Singkuru Aku bisa jadi pedagang Membuka toko atau berdagang biasa Hehehe Daripada kau ke kerajaan Tanjung Singkuru Di negeri orang kau belum tahu suasananya Lebih baik Kau pergi ke kademangan cempaka Apa? Kedemangan cempaka? Bercuma saja Sebab masih termasuk wilayah kerajaan Madangkara Tidak Kedemangan cempaka Berada di wilayah Kadipaten Kuntala Jadi berdiri sendiri Tidak berada di bawah kerajaan Madangkara Tapi, kadipaten Kuntala Jajahan Madangkara bukan? Benar Tapi, daerah-daerah bawahan Kadipaten Kuntala Tidak bertanggung jawab ke pusat Melainkan, hanya bertanggung jawab Ke Kadipaten Kuntala Jadi, kademangan cempaka itu Lepas dari pengawasan kerajaan Madangkara Hmm, ya, ya Lalu, di sana ada apa? Kenapa aku disuruh ke Kademangan cempaka? Di sana ada Mariba Mariba? Benarkah Mariba ada di sana? Ya Ah, dia sahabatku Mariba adalah tangan kanan demang cempaka Jadi, kau akan aman berada di sana Uangmu bisa kau belikan sawah, kebun, tanah, hewan, ternak Atau apa saja Kau akan hidup enak dan tenang di Kademangan cempaka Mariba akan membantumu Bahkan kau bisa jadi seorang kepala desa Hmm, benarkah? Dengan uangmu, kau bisa membuka sebuah desa yang baru Ya Dalam jangka 10 tahun Desa itu bisa kau kembangkan menjadi sebuah kademangan Maka kau akan kembali lagi jadi kedemang Ya, ya Baiklah Aku akan ke Kademangan cempaka Ya Lalu, kau sendiri mau kemana? Katakan kepada Mariba Aku pergi ke Gunung Sabah Menjumpai guruku Yang penembahan Pak Supati Ya, ya Baiklah Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencret ya? Obat yang kau beli kemarin Bukan pil stopcret yang biasanya itu Nih, lihat Oh, iya ya Salah ya, Bu ya Aku gak periksa sih kemarin, Bu Baiklah, aku beli lagi sekarang Pak, beli pil stopcret ya Jangan salah Nih, Pak Bukan, itu tuh yang itu Yang ini Bukan itu, yang itu Ini Itu tuh Ha, 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 ha Kayak pingpong aja Ini, itu Ini, itu Yang betul ini N, throw, stop N, throw, stop N, throw, stop Pil, stop, cret Pil, stop, cret N, throw, stop Pil, stop, cret Alias, entro, stop Dengan dua khasiat Nomor satu Sembukan mencret Nomor dua Segarkan badan Kalau mules Diare Disentri Buang-buang air Ingat Stop, stop Dengan entro, stop Nah, ini yang benar, Pak Pil stopcret Hanya entro, stop Iya Pokoknya Ingat, stop Ingat Entro, stop Serefet Rupanya Kidemang Cangkudu Sangat ketakutan Ketika mendengar Tumenggung Jamali Bersama Tuan Kuberama Memasuki Desa Waruga Karena takut Kelicikannya Terbongkar Dan juga Merasa ketakutan Akan dihukum Maka Kidemang Cangkudu Melarikan Diri Dan di tengah Perjalanan Bertemu dengan Kijara Dan Lugina Atas saran Kijara Maka Kidemang Cangkudu Pergi menuju Kekademangan Jepaka Sebuah Kedemangan Yang berada Di bawah Wilayah Kadipaten Kuntala Sementara 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 itu Brahma Dan Tumenggung Jamali Sedang menempuh Perjalanan Menuju Kekademangan Cangkudu Bagaimanakah Reaksi Brahma Dan Tumenggung Jamali Jika yang Mereka Dapati Di luar Dugaan Mereka Nah Pendengar Yang Budiman Marilah Kita ikuti Lanjutan Serial Sandiwara Radio Ini Yang dipersembahkan Oleh Intro Stop Obat Sakit Perut Terlengkap Kasiat Rangkap